Ibu Mistianah warga asal Pamekasan ini pernah mendarita kusta sejak tahun 2018. Dulunya beliau bekerja sebagai penjaga toko milik keluarganya sendiri. Namun, karena perubahan yang terjadi pada wajahnya akibat kusta membuat banyak orang bertanya-tanya dan ia merasa tidak nyaman. Hingga akhirnya, beliau pun berhenti bekerja. Mari simak kisah selengkapnya. Oh Strong. Kisah ia pada wajahnya diuruskan juga berperbaik. Kira apakah orang yang terdapat penyakit, lama yang terdapat semua ban. Kini akan tindakan penjaga talangan tanpa kepingg wadah-gelar yang terdapat polaicaraSON yang sudah filter then. kita akan selesai karena ada orang yang mengira orang yang berlaku orang yang melihat dan diba-laku orang yang berlaku orang yang berlaku orang yang berlaku dan diba-tiba Ketika itu kami menyusahkan Apakah kaca bergantung tersebut terkhal? Apakah kami bisa sejarah? Ketika kami tidak menghasilkan tanpa kemahiran Ketika kami sudah memasukkan darah Ketika kami tidak berhasil Ketika kami tidak berwarna Ketika kami tidak berwarna agar saya mengambilkan penyakit kusta saya bernyanyakan nyaman saya akan memeriksa saya berhubungan saya terus berhubungan saya akan memeriksa ke puskismas terus, di puskismas saya akan menggunakan penyakit kusta yang paling menyebabkan penyakit kusta akhirnya saya berobat ke petugas puskismas terus, dikenalkan tim khusus kusta Kini Ibu Mistyana bisa berkumpul kembali dengan keluarga dan tetangga-tetangganya. Ketik gula sosal menolak. Ini ke gula bu. Yaipun petugas bu, Ustaz bisa epaberas ke laban atau peteratur selama setahun. Alhamdulillah semakin gula beras bu, bisa alam pemoleh gula ke tubuh. Alhamdulillah orang diketak macu ke gula pun bu. Kemauan dan keyakinan Ibu Mistyana dalam berobat kini membuahkan kesembuhan. Ibu Mistyana pun kembali bekerja.